Malah satu korban kecelakaan pesawat Sriwijaya yang telah diidentifikasi tim DVI adalah Oki Bisma. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan sidik jari antemortem dan postmortem. Kerabat pun mulai berdatangan ke rumah keluarga almarhum. Suasana duka menyelumuti kediaman Oki Bisma di perumahan Jaya Imperial, sepatan Kabupaten Tagrang, Selasa Siang. Sejak dikabarkan menjadi salah satu korban yang pertama diidentifikasi, sejumlah kerabat mendatangi rumah duka. Oki Bisma teridentifikasi setelah tim DVI mencocokkan sidik jari almarhum dengan alat yang terintegrasi dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil. Oki merupakan atau bersama lima rekannya menumpang pesawat sebagai ekstra kru. Pesawat Boeing 737-500 milik maskapai Sriwijaya jatuh di perairan Kepulauan Seribu di dekat Pulau Laki dan Pulau Lancang pada Sabtu 9 Januari. Pesawat membawa 62 orang termasuk kru.